Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kami dari kelompok 9 Akan membuat suatu media eksperimen Yang dapat meningkatkan kecerdasan naturalis pada anak usia dini Jadi kira-kira membuat apa ya? Nah disini kakak dan teman kakak akan membuat suatu media Yang dapat meningkatkan kecerdasan pada anak usia dini Yaitu apa? Yaitu eksperimen membuat kecambah dari kacang hijau Jadi disini kakak akan memperkenalkan diri kakak Nama kakak Wulan Sehari dengan MIM 1901-01-05-01 Dan selanjutnya teman kakak akan memperkenalkan dirinya Perkenalkan nama saya Mila Savitri dengan MIM 1901-01-05-01 Sebelum kita melihat cara pembuatan media Yang dapat mengembangkan kecerdasan naturalis Nah sebaiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya kecerdasan naturalis ini Kecerdasan naturalis ini ialah kemampuan mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategorisasi yang berhubungan dengan flora dan fauna Serta benda-benda alam yang ada di sekitar kita Nah kecerdasan naturalis ini kemampuan yang membantu manusia pada zaman dahulu Untuk mengenali tumbuhan yang dikonsumsi dan tidak Nah kecerdasan ini juga membantu manusia untuk mengenali pola dan perubahan pada lingkungan mereka Sehingga mereka bisa beradaptasi dan bertahan hidup Ciri-ciri kecerdasan naturalis yaitu pertama Menjelajahi lingkungan alam di lingkungan manusia dengan penuh ketertarikan dan antusiasma Nah yang kedua suka mengamati, mengenali, berinteraksi atau peduli dengan objek tanaman atau hewan Yang ketiga mampu menggolongkan objek sesuai dengan karakteristik objek tersebut Nah disini kita akan melihat cara pembuatan media Yang dapat meningkatkan kecerdasan naturalis Jadi teman-teman disini bahan yang pertama yaitu ada mangkuk Ada air, ada kapas, ada sendok dan juga ada kacang hijaunya Nah yang pertama kita siapkan kapas Tuang air ke dalam kapas Jadi kapas yang di dalam mangkuknya ini Jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering Supaya nanti lembab Selanjutnya kita cuci dulu kacang hijaunya Lalu tirisan Tunggu hingga kering ya Jadi kalau kacang hijaunya sudah kering Kita tata ya Di media-nya Jangan terlalu berdekatan untuk Menyimpan kacang hijaunya Karena nanti dia akan tumbuh Sehingga pada saat kacang hijaunya tumbuh Dia memiliki ruang Jadi kita akan menunggu perkembangannya selama seminggu ke depan Jangan terlalu berdekatan untuk menunggu ke depan Jangan terlalu berdekatan untuk menunggu ke depan